Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga anda yang sedang menonton video ini Selalu sehat Mudah rezekinya Dan selalu tergabulkan semua doa-doanya Amin Pada video ini Saya akan dokumentasikan Video mengganti baut penutup lubang pada top magnet Dan lubang oli Pada motor KLX 150 Dengan baut yang berlobang Untuk difungsi Sebagai lubang pembuangan hawa Atau lubang untuk melepas udara panas Yang berasal dari dalam mesin motor Jadi selain penggunaan wheel cooler Pada motor KLX ini Saya akan coba Untuk memasang lubang hawa Seperti ini Kenapa saya pasang lubang hawa Seperti ini Alasannya karena Saya merasa mesin di KLX 150 ini Cepat panas Jadi kalau berjalan beberapa puluh kilometer saja Mesin motor ini sudah terasa sangat panas Apalagi mobilitas harian Motor KLX saya ini cukup tinggi Jadi saya rasa Cara ini akan membantu Membantu proses mendinginkan suhu di dalam mesin Untuk baut magnet Dan baut penutup lubang olinya Seperti ini bentuknya Saya membeli ini di online shop Dengan harga Rp80.000 Untuk dua bijinya Dan sudah include dengan klaimnya Dan nanti saya akan pakai selang transparan seperti ini Selang ini selang biasa Biasa dipakai untuk tukang Tapi lebih tebal Langsung prosesnya saja Pertama kita lepas baut penutup lubang magnet lama Dan kita ganti dengan baut magnet hawa ini Jangan lupa pasang seal karetnya Supaya oli tidak rembes keluar Kemudian pasang selang pada baut hawa Dan kencangkan bautnya Kemudian pasang klaimnya dengan kencang Setelah itu Arah atau posisikan selang Supaya aman dari air Dikhawatirkan air dapat masuk dari ujung selang Saat mencuci potor Kita coba dulu Dapatkan ada kepojoran oli pada selang Atau pada bautnya Jadi pada bagian ujung selang ini Saya berikan filter bensin motor Jadi tujuannya Jika udara panas dalam mesin yang keluar dari lubang magnet tersebut Yang membawa uap oli Maka uap oli yang keluar itu Dapat terfilter Dan tidak terbuang ke udara bebas Yang akan mencemari lingkungan Jadi intinya Yang keluar itu hanya udara panas saja Tanpa adanya uap oli Yang ikut terbawa ke luar ke udara bebas Untuk penempatan ujung selang dan filternya Saya letakkan seperti ini Selanjutnya kita pasang Untuk tutup lubang olinya Cara memasangnya Penempatan selang dan juga Pemasangan filternya juga sama saja Seperti cara memasang pada lubang top Mbak Mene tadi Jadi untuk penempatan selang Jenis selang juga opsional Sesuai selera user masing-masing Jika user punya dan lebih Bisa memakai selang brand dari Uma Atau pakai selang dari Toyo Atau pakai selang Samco Jadi sesuai selera saja Nah demikianlah Dokumentasi video ini saya buat Semoga Dengan cara seperti ini Dapat sedikit membantu Menurunkan suhu panas Dalam mesin motor Cukup sekian Semoga video ini ada manfaatnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!